perbotokan 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 iya iya saya selesai tunggu sini saja mungkin bentar lagi siwayu datang tuh jangan sampai aku disini masih minggu lama nih apa aku coba hubungi ya tapi percuma aja dari tadi aku WA kan gak dibalas sama dia selalu seperti ini kalau janjian sama dia ngapain aja sih cowok lelet banget deh kemana sih Wahyu tadi kan kamu yang ngajak nih sekarang kok kamu sih yang lelet banget ditunggu dirumah lama ditunggu disini juga lama nih udah tadi ya nungguin ya iyalah gimana sih kamu ya maaf Nin eh apa gak liat aku apa aku ini kenapa orangnya iya gak tau aku ini happy banget Nin hari ini gimana sih liat temennya kamu itu kamu happy kenapa asal kamu tau ya nah tunggu dulu sebentar nih coba kamu lihat ada nama aku kan jadi aku itu baru saja diterima kerja makanya aku ini sekarang happy banget oh berarti kamu ajak ketemu aku hari ini cuma mau ngasih tau itu Wahyu Wahyu aku udah tau kali bukan cuman itu Nin tujuan aku ngajak kamu itu mau nerektir kamu makan-makan gini ya tunggu dulu nih aku udah tau kalau kamu tuh udah lolos soalnya aku juga lolos tau ha kamu juga lolos iya iyalah kok gak ada nama kamu ih aku kan pake email iya iya deh berarti hari ini kamu juga punya berita gembira nih iyalah tapi berhubung kamu nih yang ngajak aku ketemuan jadi sekarang kita merayakan hari bahagia kita ini kamu yang terakhir salah ngajak orang nih kalau gitu aku ngajak temanku yang lain iya itu mah berarti rezeki aku Wahyu yaudah ayo kita mau makan dimana ya pokoknya kita harus cari tempat makan yang enak kalau gak enak mah ngapain kita cari makan oke aku ada tuh tempat makan yang enak dan juga mahal itu cocok tuh buat kamu kan kamu lagi banyak duit kan iya iya kita ke tempat kamu itu oh iya kira-kira mau ngajak teman kita siapa lagi alah gak usah lah kita berdua aja ngapain yang lain ya enggak sekalian tuh barangkali ada teman yang mau diajak lagi teman kita udah udah lah wayu akunya lagi lapar tau yaudah cepetan eh tunggu dulu keburu banget sih aku itu masih ada janjian juga nih sama teman aku si Farhan kebetulan aku nyuruh dia nyariin hp aku mau beliin hp adik aku hi hi wayu wayu lama lagi kan aku disini sebentar si Farhan kemana ya udah kue adik kok udah sampai sore gini es aku masih banyak aja ya ampun apa aku berhenti aja ya jualan es ini kalau aku terusin udah pasti bakalan banyak terus ya ampun aku harus susah apalagi sedangkan modal aku minim banget mau jualan yang lain juga gak mungkin memang harus bersabar menjalani kehidupan ini siapa tau bentar lagi ada yang borong es aku gak apa-apa deh yang penting aku harus bersabar dan harus semangat ayo ayo masih lama ya tunggu dulu nih nunggu balisan gimana sih wahyu apa deh kamu udah dari tadi disini iya dari tadi emang kenapa kamu tau gak hari ini hari apa iya taulah masih nanya sekarang kan hari Kamis kamu tau juga tanggal berapa sekarang 28 itu artinya pengumuman interview sekarang kan nama aku terdaftar gak di pengumuman itu kan aku minta tolong ke kamu karena aku gak ada HP wahyu justru itu deh aku tadinya juga nyariin kamu ya menyampaikan hasil pengumuman ini ternyata di hasilnya itu tidak ada nama kamu masa sih coba aku liat HP kamu dah aku ini gak bakalan bohong sama kamu kalau udah gak ada nih tanya aja si Ninin ya ya udahlah ngapain sih kamu berharap gak bakalan nolos juga tau kamu kan tau sendiri dia saingan kamu itu berat-berat ya kan tapi kata manajernya waktu itu nilai aku paling tinggi tapi kenapa nama aku gak ada ya eh deh kamu itu kok ngil banget sih kalau dibilangin lagi kan kamu itu gak pantas kerja di kantoran paham gak udah mending kamu lanjutin aja tuh jualannya atau enggak cari informasi ke siapa temen yang lain kalau emang kamu itu gak percaya dibilangin ya kan bener udah lah ngapain sih kamu berharap kerja di kantoran lebih baik tuh kamu nih nerusin nih jualan es Lilinnya habiskan terus buat lagi jualan lagi itu aja lagi pula kalau kamu kerja di kantoran kamu kan gak punya pakaian yang bagus juga kan buat kerja di kantoran yang pasti diterima itu aku sama Ninin soalnya datanya emang udah ada namanya betul udah lah kamu pergi sana sana lanjutin aja tuh jualannya kenapa kalian ngomong seperti itu sih aku juga gak berharap kalian beliin aku baju lagi pulau kan cuma tanya aja itu pekerjaan satu-satunya yang kuharapkan makanya informasi itu penting deh salah siapa gak punya hp ya kan benar udah ah pergi sana kita ini juga punya acara ya udah pergi kalau memang aku gak keterima yaudah makasih infonya ya mungkin aku bakalan cari kerjaan lain aja nah bagus tuh kayak gitu cari informasi loong kerja lain aja deh makasih yang biasa-biasa aja jangan yang seperti kamu lamar seperti ini ini kayak kita-kita jangan percuma gak bakalan diterima makasih ya udah bantuin aku ya sama-sama kapan lagi kita mau ngerjain si Dea emangnya Dea beneran gak lolos ya lolos lah kamu gimana sih kamu emang gak liat apa nih ya aku gak gak terlalu memperhatikan sih aku cuma fokus dengan nama ku sendiri ngapain fokus dengan yang lain yaudah yuk kalau mau makan nungguin si Farhan lama banget biar nanti aku ambil ke rumahnya aja ih kenapa enggak tadi-tadi sih aduh siow oke gas tolong mbak mas tolong bantuin saya saya gak tahu ada di mana mbak mas siapapun yang lewat sini tolong bantuin saya mbak mas tolong saya kesesat mbak mas mas iya ini siapa ya masnya kenapa mbak kok minta minta tolong seperti itu saya kesesat mbak saya mau ke rumah temen saya terus ini di daerah mana ya mbak ini di desa taman sari mas aduh desa taman sari mbak iya ini masnya buta ya iya mbak makanya saya minta tolong soalnya saya udah dari tadi mbak disini gimana ya mas saya bantuin masnya kan saya juga gak kenal sama masnya tapi mbak mau bantuin saya soalnya saya orang kota mbak kalau dari desa ini ke kota sih cuma setengah jam mas memangnya mas gak bawa alat komunikasi seperti hp gitu iya enggak mbak ya walaupun saya bawa saya kan gak bisa ngeliat mbak bener juga sih gimana ya kalau saya antar masnya pulang ke rumah masnya memangnya bawa uang buat bayar kendaraannya kalau uang saya ada mbak tapi saya gak tahu saya harus kemana oh yaudah saya antar ya mas iya mbak dia gak terlalu malam ada siapa mbak ini temen saya kamu ngapain disini dah oh atau jangan-jangan ini pacat kamu ya eh bukan 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 sekarang selera kamu seperti ini ya buta terus ih kok gembel banget nih bukan bukan Nin dia ini cuma minta tolong antering pulang bukan aku aja baru ketemu dia sekarang tapi aku rasa kamu itu cocok banget dengan orang ini dia mas kamu jomblo ya nah udah gak usah malu-malu si Dea ini cewek disamping mas ini itu sedang jomblo mas nah nikahin aja gak apa-apa bener lagi pula cewek yang disebelah kamu ini mas cantik banget jadi cocok tuh sama masnya kasian mas kalau mas bisa lihat dia itu kerjaannya susah jadi butuh menembing hidup nah kalau jadi istrinya mas kan enak tuh sama-sama susah susah gimana maksudnya mas saya kan baru kenal sama mbak ini apalagi saya barusan minta tolong kalau saya kesesat disini kalian berdoa gak usah aku campur deh kalau memang gak tau tujuan aku lebih baik kalian pergi aja deh ya itu berharap banget mas kerja di kantoran tapi sayangnya gak diterima dia itu melamarnya bareng kita nih nah terus ya cuman dia satu orang yang gak diterima makanya aku bilang kasihan udah mending nikahin aja mas bener lagi pula deh kamu ngapanya menurut kita pergi itu selek kita kamu dimanapun itu kan bukan hak kamu juga ya tapi kan bukan urusan kalian juga menceritakan masalah aku kepada orang lain apalagi mas ini kan baru aku kenal eh ya aku ini bercerita seperti itu karena kasihan sama kamu biar kamu juga cepat dapat pendamping biar gak kerja terus jualan es keliling kayak gitu sul ya kalo kalian berdua memang kasihan sama aku ya carikan aku pekerjaan lah bukan malah menjodohkan aku sama orang lain yang aku sendiri gak kenal eh deh semua orang pacaran rata-rata awalnya juga gak kenal tapi lama-kelamaan pasti kenal juga makanya kamu deketin aja nih laki-laki ya kan daripada masih cari laki-laki lain ya benar udah gula kalo kamu minta kerjaan sama kita kamu dapat mana kejadian buat kamu kita aja kan baru masuk laki-laki seperti ini udah tepat sama kamu udah cocok jadi biar enak tuh nanti kebelakangnya biar sama-sama susah udahlah kasihan nih kan nih ini pasti orang gak punya juga nih udahlah deh ya nih rawat aja nih cowok ini entah ntar kamu juga dapat pahala loh aku gak mungkin ikan mbak apalagi aku gak punya orang tua terus aku gak mau mbak keturunan aku mengalami penyakit kayak aku yang buta dari lahir ya gak apa-apa mas daripada masih sendirian terus kan mending ada pasangan yaudah mas kita gak usah ladenin mereka maka lebih baik kita langsung ke rumah masnya aja biar gak kemaleman yuk iya mbak udah sana orang susah pergi udah yuk ya aduh aduh ayo ayo kamu tuh gimana sih motor kamu tuh kemana motor aku kan dijual nen kamu gimana sih dijual kenapa ya kalo udah kalah terus mau gimana lagi ya ampun kamu sih kalo ada uang tuh jangan main terus namanya juga anak muda mau gimana lagi gimana kamu kaya kalo gitu terus kamu ayo udah deh kamu itu jangan bikin aku tambah pusing nin kalahku itu banyak jadi gak sedikit kalo ditanyain terus seperti ini malah nanti aku tambah pusing nih kepala udah yuk jalan lho pak alek hebat ninin pak alek disini iya mbak saya lagi mencari seseorang rumah mbak ninin disekitaran sini iya pak oh iya pak gimana pak proyek yang kemarin itu iya proyek kemarin alhamdulillah sudah di asisi terus juga berjalan lancar wah alhamdulillah kalo gitu pak iya apa tuh nih si menan kamu ih kamu tuh ngomong sembarangan ini pak alek ini yang megang proyek besar tuh yang aku kerjain sama tim aku bos ini bos alek ini kaya raya dia tuh juga pintar banget jadi proyek itu dia sese deh enak cepet pintar cairnya lebih banyak tuh uangnya pak denin yang kaya itu bukan saya mbak dan saya juga disini bukan bos misalnya bukan pak alek bosnya bukan terus bosnya siapa pak ada mbak ada mbak saya disini cuma sebagai orang kepercayaan sekaligus orang yang selalu memegang proyek-proyek besar bos saya oh iya mbak ini kenal tidak sama orang yang saya cari ini nah ini kan dia bapak ngapain cari dia oh itu jangan-jangan dia tuh punya hutang ya sama bapak ya saya disini ada kepentingan dan semua itu dapat perintah dari bos saya mbak untuk mencari orang ini oh saya tahu pak ini yang jelas si dia ini punya hutang iya kan iyalah kan gak mungkin ya orang sekelas pak alek ini cari dia kan dia kan wanita miskin ngapain pak alek cari dia kan iya makanya saya kenal pak nah bagus kalau gitu kalau memang kalian kenal jadi tidak susah untuk saya mencarinya boleh ditunjukkan dimana bisa jalan atau tempat tinggalnya boleh mas eh ada ada sini kamu kebetulan banget kamu disini sini dia sini 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 nih ini orangnya pak iya benar dia orangnya orang yang saya cari ada apa ya pak alek kok mencari saya jadi begini mbak saya mendapatkan perintah dari bos saya untuk mencari mbak dia ini dan disuruh untuk membawa mbak dia dari saya pak saya salah apa makanya dia kalau kamu punya utang dibayar tuh lihat ujung-ujungnya seperti ini kan udah pak bawa aja nih sudah mbak dia mbak dia disini jangan takut dulu saya disini hanya sekedar memberitahukan kepada mbak dia karena bos saya ini memberitahkan saya untuk membawa mbak dia ke kota dan disana mbak dia akan diberikan sebuah fasilitas dan sebuah pekerjaan dan memiliki jabatan sebagai seorang manager di kantor bos saya ini di beberapa waktu yang lalu mbak dia kan pernah menolong seorang yang buta iya pernah nah beliau itu adalah bos saya mbak ini serius pak iya mbak Ninin benar mas mbak dia ini sudah lama dicari dan kebetulan hari ini bos saya ini tidak bisa datang langsung menemui mbak Dea karena beliau lagi ada urusan di luar negeri jadi saya dapat pekerjaan pak dan jadi manager wah alhamdulillah ya Allah terus kapan pak saya bisa mulai kerja kabar yang saya bawakan ini serius mbak karena kebaikan dari mbak Dea yang ditanam dari beberapa waktu lalu dan sekarang mbak Dea menerimanya dan untuk semuanya itu kalau bisa sekarang juga mbak Dea bisa ikut saya ke kota iya pak iya pak saya siap mbak Ninin mungkin dalam beberapa waktu ke depan mbak Dea ini yang akan memimpin kantor-kantor cabang berarti nanti saya dan Wahyu ini jadi anak buah mbak Dea ini ya pak iya termasuk di desa ini iya pak beruntung banget kamu Dea coba aja yang bantu pria buta itu kita pasti kita dinepet semuanya ini ya sudah kalau gitu mbak Dea jangan berlama-lama nanti kita bisa bicara di rumah mbak Dea atau dimana gitu siapa mbak Ninin mbak Ninin tolong pekerjaannya yang di kantor dibiarkan dulu ya baik pak aduh Wahyu ini mungkin karma nih buat kita kita udah sering ngebully Dea sekarang kita malah dibawa Dea oh wahyu wahyu Terima kasih telah menonton